Apakah Genos akan mati? Oke, selama 3 minggu ini, aku beneran ngebut baca One Punch Man. Awalnya, aku ngikuti One Punch Man itu dari animenya, dulu waktu pertama rilis, dan berharap ada kelanjutannya. Tapi, ternyata tidak ada season baru. Sampai akhirnya, chapter terbaru kemarin, kita diperlihatkan panel ini, di mana Garo membunuh Genos. Panel ini bikin aku gregetan, karena... karena aku jadi kena spoilernya gitu, dan bikin aku berpikir. Oke, ini saatnya baca One Punch Man dari awal. Biar gak ketinggalan lagi, dan saatnya memasukkan One Punch Man sebagai tema konten dari channel ini selain One Piece. Mari kita bahas panel ini. Di chapter 166 kemarin, merupakan revisi dari chapter 164, di mana seharusnya pertarungan Garo melawan Saitama diakhiri dengan panel ini, yang mana Garo dan Saitama malah mengadakan podcast. Aneh, aneh, tapi ini bagus banget, cuma panel ini aku suka banget. Tapi Yusuki Murata-sensei membuat revisi pada bagian ini di chapter 166, di mana Garo mendapatkan kosmik mode dan membunuh Genos. Sebenarnya, Yusuki Murata sudah sering melakukan revisi chapter seperti ini. Tetapi, jarang sekali Yusuki Murata sampai mengubah alur dengan cara membunuh karakter, apalagi karakter sepenting Genos. Karena di naskah asli One Punch Man versi One Sensei, yang jujur aja gambarnya tuh kacau banget, dan harus aku ya aku gak baca semuanya karena pusing banget gitu bacanya. Di naskah asli tersebut, Genos tidak mati, dan bahkan Garo pun tidak mendapatkan kosmik mode. Biasanya, Yusuki Murata-sensei ini mengubah atau merevisi naskah dari One Sensei, tetapi tidak merubah konsistensi cerita asli dari One Sensei. Dan intinya pun tetap sama. Tetapi, revisi kali ini bener-bener berbeda banget. Yang membuat fans takut adalah, apakah Yusuki Murata bener-bener akan membuat Genos mati? Jadi, disini ada beberapa poin yang bisa kita diskusikan bersama-sama. Pertama, Yusuki Murata sering merevisi naskahnya. Jadi, masih ada kemungkinan bahwa kematian Genos ini akan dirubah dan Genos akan tetap hidup. Seolah adegan ini tidak pernah terjadi. Dua, mungkin Genos akan mati, tetapi akan hidup lagi. Meskipun di chapter berapa aku lupa ya, Genos pernah bilang, jika inti atau kornya dia hancur atau rusak, dia tidak bisa diperbaiki lagi alias mati. Nah, bisa saja Yusuki Murata punya skenario sendiri untuk menghidupkan Genos, yang entah dengan cara apa. Sehingga, konsistensi dari cerita Wan Sensei dan Yusuki Murata tetap sama. Tiga, perubahan yang dilakukan oleh Yusuki Murata seharusnya sudah mendapatkan izin dari Wan Sensei sendiri. Tidak mungkin Yusuki Murata melakukan perombakan besar-besaran yang bahkan bisa mengganggu konsistensi dari cerita Wan Sensei tanpa adanya izin. Melihat kematian Genos ini muncul dan dirilis, berarti Wan Sensei sudah memberikan Yusuki Murata izin untuk membuat Genos mati. Yang entah bagaimana nantinya, cerita Wan Punch Man ini akan berlanjut dengan adanya kematian Genos. Karena akan sangat susah, menurutku loh ya, untuk melanjutkan cerita dengan Genos mati. Karena otomatis jika Genos mati, serial Wan Punch Man akan ada dua versi. Versi Wan Sensei dan versi Yusuki Murata Sensei. Yang menurutku malah aneh jika ada dua versi dengan judul yang sama, tapi bener-bener gak nyambung. Empat, ini yang membuat para fans kehilangan harapan untuk bangkitnya Genos. Karena di Twitter, Yusuki Murata membalas tweet dari Manggaka Hajime no Ipo, George Morikawa Sensei, yang berkata, intinya, kasihan sekali Genos seperti itu, tolong lakukan sesuatu. Lalu Yusuki Murata menjawab, Tidak ada rencana untuk menggambar ulang Genos. Ini bikin sedih loh. Kayaknya tuh, Yusuki Murata kekah banget tidak ingin merevisi adegan ini. Tetapi dari tweet ini, mari kita kembali ke poin 1 dan 2. Apakah maksud Yusuki Murata dari tidak menggambar ulang Genos ini adalah Genos bener-bener akan mati, dan tidak akan muncul di cerita Wan Punch Man versi Yusuki Murata, atau adegan Genos mati ini tidak akan dirubah, tetapi nantinya Genos akan dihudupkan kembali. Ya tetapi dengan cara yang masih kita belum ketahui. Menurut kalian gimana? Silahkan beri komentar di bawah.